Hai ini mau review PC seharga berapa ya antara 10-11 lah nanti dihitung lagi Halo ketemu lagi di channel Hansri CT pada video kali ini saya akan ke rumah temen jadi temenku itu membelikan punanya atau adiknya masalah itu PC atau komputer seharga 11 atau 10 juta lah nanti kita coba cek spesifikasinya harga segitu itu dapat spesifikasi yang seperti apa karena dia tuh cekanya mau jadi youtuber jadi butuh sebagai spesifikasi komputer yang kuatlah untuk edit video kira-kira begitu nanti kita coba cek spesifikasinya kira-kira apa saja spesifikasinya seharga segitu Oke mungkin biar gak kelamaan mungkin kita langsung saja meluncur kesana terjebak macet di lonceng apapun guri lumayan pancing nih jadi waktunya nanti dan kemur malam tahu gitu lewat jalan ini yang jalan lewat kecematan Gamping ke utara itu sebenarnya malah selesai tapi udah terlanjur ikut macet di sini ya nggak bisa ngapa-ngapain jadi harus ikut sampai bangju sana sampai habis macetnya semoga tidak lama nah ini udah mau jam lima ntar lagi jam enam dan jam elapan harus sudah kembali lagi harus nyebut istri semoga cukup waktunya untuk reviewnya ini disuruh sabar ya soalnya jam-jam pulang kerja jadinya ya gini macet kalau pagi ya jam 8 itu macet juga sini lumayan macetnya itu panjang akhirnya lolos dari kemacetan dan kita lanjut perjalanan menuju ke rumah teman ok 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 nah ini udah dibukain pintu sama Master silo nah ini orangnya yang komputernya baru hai 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 kalau ini udah sampai di tempatnya pun silo ini mau review PC seharga berapa ya antara 10-11 lah nanti dihitung lagi ini rencana mau buat cehu bikin channel YouTube mau bikin konten mau bikin konten apa rencananya sih mau bikin konten mukbang mukbang itu makan-makan Oh berarti mau pengemukan ini proses pengemukan terus terus review produk buat karya sama nanti main game obat karya ini ya dari bahan-bahan pekas Oh ya nanti bisa dicek di channelnya cehu apa namanya nanti juga dicek aja nanti dia sering buat karya dari bahan-bahan pekas bisa dibuat seperti robot atau ya banyak macamnya lah nanti dicek aja ini dia mau bikin kok channel YouTube sama itu dibantu ada masternya yang lagi sibuk ya Master yang mau ini membimbing saya juga dibimbing sama Master silo dia lagi sibuk seping itu nah pokoknya nanti cek aja reviewnya ini dulu komputernya PC nya harga segitu itu eh dapat membuat spesifikasi yang seperti apa saja mungkin yang lebih mahal itu banyak ya ada seperti Asus ROG tapi untuk awalan orang-orang umumlah misalnya mengawali dengan spek dengan harga yang segitu kan lumayan banyak ya itu buat bisa buat beli motor Hai malah buat beli PC yang nggak bisa dinaikin kemana-mana tapi untuk editing video atau desain sih udah ya mencukupi untuk spesifikasi mungkin seharga segitu tapi untuk pastinya nanti kita cek aja spesifikasinya pernah ini belum di review nanti review satu-satu dari 10 sekitar 10 atau 11 juta itu spesifikasinya apa saja yuk Oke kita saatnya review PC seharga 11juta 700an lah kira-kira spesifikasinya seperti apa Oke kita review Oke yang pertama dari jadi harga 11juta 700 itu kira-kira dapat apa saja Oke yang pertama yang pertama SSD SSD itu hadis hadis itu hadis tanpa piringan jadi apa ya kecepatannya lebih cepat ya ini berapa satu tera ya satu tera yang pertama itu SSD SSD kapasitasnya satu tera nah ini mereknya merek apa ini Midas sport-force ini satu tera harganya satu juta 350.000 Oke terus selanjutnya yang kedua power supply gigabyte power supply nah ini yang kedua ini dapat power supply merek gigabyte eh serinya P650 B ini berapa gigi ini Oke pokoknya Oh ini ini ngasih ini posisi itu asupan listrik ke dalam PC jadi ini yang mensupply namanya power supply mereknya GKP nih harganya berapa harganya 850.000 warganya 850.000 Oke kita lanjut yang kedua eh yang yang ketiga yang ketiga yang ketiga ada apa nama prosesor prosesor i5 sepukin 10 harganya harganya 2 juta 600 harganya 269 62 juta 690.000 jadi dapetnya nah prosesornya itu i5 harganya 2 juta 690.000 jadi gen 10 ini R5 jadi kecepatannya ya sebenarnya antara i5 sama i7 itu kecepatannya sama ya ya didukung dengan ini eh lainnya seperti PGA hadis RAM dan lain sebagainya kalau i5 aja kalau udah speknya yang lain udah bagus ya nanti responnya udah bagus juga Oke kita lanjut yang keempat yang keempat motherboard as-rock nah ini yang keempat tuh eh motherboardnya merknya as-rock Phantom gaming ini Phantom Phantom gaming serinya b460 jadi pakenya as-rock ini agak asing ya kalau aku sering pakainya MSC jadi ini kalau murid teman-teman gimana gimana lah hehehe Oke ini harganya berapa harganya 1 juta 595.000 ini ini motherboardnya harganya 1 juta 595.000 jadi bot-bot merk as-rock eh as-rock phantom gaming jadi untuk gaming ini kursan untuk gaming ya harganya tadi 1 juta 595.000 oke terus yang ke-5-5 power ada VGA VGA merek Phantom Color Red Dragon Radeon RX serinya RX 550 ini harganya harganya 1 juta 300 1 juta 300 harganya nggak kira untuk misalnya untuk game tapi ini enggak enggak untuk gaming ya tapi nggak enggak tahu nanti pernah mau gaming juga Oh mau buat game juga tapi kalau nanti beli lagi yang bagus oke mantap ini harganya RX 550 harganya 1 juta 300 Oke lanjut yang ke berapa enam 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 ini ini ramnya 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 merek apa ini apa seri iya ramnya merek apa seri komok 32gb ddr4 berapa 30gb 32gb 32gb jadi ini berapa nah berapa anu lo 32 ya kalau 30 oh gede banget ini punya punya kuasa cuma 8gb kalau ini 32 jadi berapa kali lipatnya ini ya bisa kita coba ini untuk render untuk gaming tuh seberapa oke lah oke ini harganya berapa ini Rp2.275.000 ini harganya Rp2.275.000 ini satu keping ya satu keping oh ini dua keping jadi satu satu ini tempat dapat dua keping ya ya Oh berapa keping ini dua keping dari hari satunya 16gb jadi kali dua jadi kaku dua mereknya apa sel-opatnya satu belakang 2.275.000 harganya Rp2.275.000 oke oke terus yang ketiga ketiga 7.000 kasih ini kasihnya casingnya casing 525 jadi udah casing yang yang kekinian lah bukan yang jadul ya yang ada ya lampu-lampunya lah jadi keren cuma nggak dinyalakan semua kalau di sini itu nanti kita ada video-video ini judul biolnya ini sebesarnya segini ya oke ada lagi selanjutnya headset gaming headset headphone ya namanya apa headphone 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 gm headset 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 mereknya apa ini mereknya apa ya mereknya cm200 dia pokoknya itulah merinya cm200 tapi aku belum mencoba ini ini harga Rp1.700.000 dapat apa-apa saya dapatnya salah satu tadi yang udah di-deview tapi belum nyoba suaranya seperti apa ini harganya berapa tadi harganya 300.000 ini harganya 300.000 jadi punya aku cuma 120 ini 300.000 lebih mahal lebih Sultan ya ini Oke terus selanjutnya selanjutnya adalah eh mouse and keyboard Logitech bahannya mouse keyboardnya merknya logitech jadi satu paket ini wireless ya ya wadah langsung colok wireless jadi mouse sama keyboard tanpa menggunakan kabel jadi lebih simpel kalau kabel kan agak ribet jadi bisa api tuh ribet tapi kalau wireless ya lebih ini lebih fleksibel kalau dibawa teman enggak tahu dua maksudnya sih enggak tahu dan hehehe eh merinya logitech ini juga merek rekomen merek apa ya merek favorit gua pakai logitech ini bukan promosi ya semoga aja lebih bisa indur lah penharapnya begitu maku mengoven yang nyaman dari dulu pakainya logitech ya soalnya yang kecil tapi fleksibel nyaman lagi pegang nyaman Oke yang selanjutnya selanjutnya kosong Oh ternyata udah habis jadi rincian ini tadi ada SSD power supply terus prosesor ada motherboard terus power color itu VGA sadar RAM casing headset kabel-kabel udah dipasang Oh semuanya sepaket lah pokoknya itu ikut-kut rempelan rempelan inilah kera-kera di total itu sekitar 12 juta kurang kera-kera seperti itu kalau speknya harga harga sekitar segitu kalau untuk kalau di speknya sih kalau dari lihat dari RAM nya udah gede VGA nya udah gede terus dari SSD nya aja udah SSD nya berapa tadi satu SSD satu tera SSD nya ada satu tera tapi enggak ini yang install di partisi atau enggak ini atau ada ada habis lain enggak sih enggak ada Oh tidak mendukung tapi satu partisi Iya jadi habisnya SSD ada satu tera ya punya aku cuma 120 punya aku dulu beli pas mahal-mahalnya itu 100 120 giga harganya satu juta status 112 200 tapi sekarang udah murah SSD jadi teman-teman kalau belum pakai SSD dibandingkan dan nanti misalnya teman-teman belum pakai SSD terus diganti SSD itu nanti otomatis komputernya akan lebih cepat dan lebih potingnya itu lebih cepet lah pokoknya bukanya Oke mungkin itu ya kira-kira harganya buat teman-teman nanti gimana nanti bisa komen di kolom komentangnya Oke jadi ini rencananya itu itu mau buat jadi sejauh ini mau jadi youtuber jadi ini nyicil ya nyicil alat HPC buat ngediting buat konten game konten game jadi dia mau nge-game buat konten game juga terus buat konten selain game tutorial terus ada dia sering buat apa namanya bahasa inggrisnya suaranya susah melaporkan bahasa inggris dia sering berkarya-berkarya menggunakan barang awalnya apa scratch eh nah itu apa sih nah scratch building scratch building itu eh scratch building adalah robot atau pesawat yang kita buat secara ya ini pada intinya ya eh membuat kayak seperti robot tapi dari bahannya itu barang-barang barang-barang bekas tapi dirakit mungkin ada sampel-sampelnya ya sampai semoga mungkin seperti ini dari eh botol pomet buat rambut gitu terus ini ada pulpen ada tutup shampoo ya pokoknya banyak barang bekas juga ada keyboard dan lain-lain gitu jadi dirakit jadi seperti ini dari macem-macem barang-barang bekas jadi plastik dari botol dari apa ini keyboard terus dirakit jadi seperti ini jadi pada intinya itu dia merangkai dari bahan-bahan bekas seperti botol ada keyboard dan lain sebagainya dirangkai menjadi seperti ini robot jadi bagus juga jadi memanfaatkan barang bekas itu dibuat tidak hanya apa ya jadi sampah ya tapi bisa dibuat jadi karya kayaknya jadi karya seni dia kontennya kedepannya yang mau membuat seperti itu jadi nanti udah punya channel sih cuma belum aktif ya sekarang udah beli PC ini rencana dia mau aktif buat konten YouTube nama YouTube nya apa nama YouTube nya cehuleon limawan cehuleon limawan terus ada dua enggak kalau cuma satu ya cuma satu dia udah ada berapa video video sekarang baru dua sih tapi rencana mau di update terus jadi sekarang baru dua terus rencananya mau di upgrade mau di upgrade yang mau apa ya setiap terus buat buat karya terus lah jenisnya mungkin dari buat karya seperti ini dari awal misalnya dia nyari atau ngumpulin ininya ngumpulin barang-barang bekasnya barang-barang bekasnya terus dirakit jadi seperti ini nanti proses teman-teman bisa belajar di kalau buat seperti ini mandi belajar di channelnya cehu siapa tadi cehuleon 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 limawan nanti linknya saya krekas kan di deskripsi kalau mau lihat channelnya dia dia kemarin yang ikut lomba tapi enggak tahu berapa mungkin cuara satu yuk hahaha ya kalau kalah ya besok lupa lagi tapi ide nya sama aja tapi ide nya bagus juga sih dia udah ada adem masih mau buat karya itu udah ada sesuanya membuat karya apa nah makanya sekarang ngecel seperti visi ini mungkin besok mau beli lama-lama nanti gede lah ketagihan lah ketagihan jadi mulai ya ini kalau temen-temen mau belajar cara buat ini apa namanya set robot seperti ini terjadi dari 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 barang bekas dan nanti ke channelnya cehuleon limawan nanti linknya terkasih deskripsi ya sorry ya tipe ngomongnya youtuber abal-abal Oke apalagi mungkin tak sujudnya Oh ini ada masih ada lagi karya lain ini ada namanya mandrik kalau kalian tahu Harry Potter itu ada kayak tanaman yang hidup gitu Oh seperti horor ini ya ini enggak horor itu lucu kalau lucu tapi kalau orang awam ya agak tapi lucu sih ini tuh kalau dipacang di ini juga dari bahan-bahan ini ya pertama apa kertas koran di di gulung-gulung di kasih air nanti kan jadi kayak pecah-pecah gitu Oh ini remus diremas dikasih gipsum Oh semaling kayu untuk menyatukan ya Oh terus nanti dikasih kawat buat tangan sama kakinya dikasih ini terus dikasih serbuk-serbuk biar kelihatan kan ada lumutnya gitu terus dicap jadinya ya seperti ini ya ya Sandi ini juga ujian buat fotografi aku lebih oke jadi fotografi apa namanya istilahnya yang orang-orang kecil lah intinya itulah buat fotografi Oke buat pasangan diting Oke seapalagi selain ini itu aja sih nanti kedepannya ada banyak banyak banget Oh berpanyakan ini mau buat karya-karya lagi nanti pantangin aja di channelnya jualan YouTube jualan 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 oke ya mungkin itu dulu mungkin nanti sudah agak-agak menurut teman-teman gimana dengan segera seset dengan seharga segitu dapatnya tadi itu menurut teman-teman kemahalan atau kemurahan atau malah murah banget nanti bisa komentar Oke mungkin itu saja review kali ini ya semoga bermanfaat bermanfaat jadi teman-teman kalau mau raket PC ya nanti PC untuk desain kalau belum kalau belum ada pasat ya mungkin mungkin seharga mungkin pakai laptop omnya seharga 2 juta pakai Asus Asus A43i sudah cukup tapi kalau udah mau update ke video editing nanti harus lebih kuat menyiapkan ya menyiapkan dana untuk PC yang lebih gede jadi pelan-pelan dari yang terkecil baru nanti kalau udah gede ada tabungan baru beli yang spek yang lebih tinggi yang penting tetap berkarya ini tetap berkarya itu oke teman-teman semoga video ini bermanfaat kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa komen di kolom komentar Oke sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye bye bye